Selamat datang kembali di channel DC Indonesia Bagi kalian yang baru melihat video ini Kami sarankan untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel DC Indonesia Dan terima kasih yang sudah subscribe Kalian luar biasa Dan juga nih, ikuti kami di Instagram ya Terima kasih Oke, jadi kali ini DC Indonesia akan membahas sebuah komik one shootnya DC Comics Yang berjudul Superman Speeding Bullets Yang ditulis oleh GMD Mathies Yang dirilis pada tahun 1993 dengan jumlah 52 halaman Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada yang membaca narasi ini Oke, terima kasih Oke, terima kasih buat admin B yang udah membuka video ini Dengan suaranya yang sangat merdu Kisah ini kembali ke serangkaian fitur cadangan yang terlihat dalam edisi Superman Volume 1 selama awal 1980-an Yang disebut Bruce Superman Wayne Dalam cerita ini, Kal-El diadopsi oleh keluarga Wayne Dan melawan kejahatan di kota Gotham Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, langsung saja masuk ke ceritanya Pada cover, kita melihat gambarnya Batman Loh, kok Batman sih? Tapi ini edisi Superman Yaudah, kita lanjut aja dulu Di halaman pertama, pada suatu malam Dia mengajarinya untuk menghormati semua orang Terlepas dari kelas sosial atau ras Martha Wayne memupuk hatinya dan memeliharanya dengan cinta tanpa syarat yang membentuk jiwanya Dr. Thomas Wayne adalah ayah yang baik dan penyayang Walaupun sebenarnya dia memiliki keraguan emosional Dia memahami kekuatan Kal-El Dia begitu cepat, begitu lincah, dan tidak pernah luka ataupun mengalami patah tulang Meskipun demikian, dia lebih mementingkan batasan mental Bruce daripada fisiknya Dia memberitahu Bruce, para pengecut dan penindas menggunakan kekerasan Tapi kau harus memberikan sesuatu yang lebih baik Sesuatu yang lebih mulia Bertahun-tahun berlalu dan Bruce menjalani kehidupan yang bahagia Sampai suatu malam yang fatal Ketika Bruce dan keluarganya pergi makan malam di restoran mewah Dan menonton film Zorro Yang menginspirasinya untuk menjadi pembela yang lemah dan pembela kebenaran Padahal di minggu sebelumnya, ia berharap menjadi John Carter Di minggu sebelumnya lagi, dia ingin menjadi Sherlock Holmes Ya, seperti anak kecil pada umumnya Bruce ingin menjadi sesuatu yang dilihatnya Tapi Thomas Wayne menasehatinya bahwa Sherlock Holmes adalah contoh yang baik untuk ditiru Karena tidak selalunya kita harus melawan kejahatan dengan pukulan ataupun pedang Jawaban dari Bruce kecil pun sangat simpel Dia lebih memilih Zorro karena kostumnya terlihat keren Saat keluarga Wayne berjalan melalui gang Seorang perampok menghentikan mereka dan merampok mereka Saat Bruce melihat orang tuanya ditembak mati Dia lalu menangis Dan perampok itu pun menyuruhnya untuk diam Karena dia tidak suka dengan tangisan anak kecil Lalu perampok itu pun mengarahkan senjatanya ke arah Bruce dan melepaskan dua tembakan Dan sangat mengejutkan karena kedua peluru yang mengarah ke dada Bruce sama sekali tidak melukai Bruce Bruce sempat terheran dan kemudian saat dia marah Kekuatan Krypton Bruce menjadi tidak terkendali Dan dia membakar perampok tersebut dengan menggunakan heat visionnya yang tidak terkendali Setelah menembakkan heat visionnya ke arah perampok tersebut Bruce berteriak kebingungan Karena dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan heat vision tersebut Keesokan paginya Joe Chill ditemukan tertelungkup di sebuah gang Mati dengan kondisi tubuh terbakar hampir tak bisa dikenali Di sebelahnya mereka menemukan Bruce Matanya melebar dan pandangannya kosong dan tertutup darah orang tuanya Seperti zombie ucap salah satu anggota polisi tersebut Hingga di pemakaman kedua orang tuanya Anak kecil yang menderita itu terus mengulang kalimat yang sama Yaitu peluru, peluru, peluru Bahkan setelah bertahun-tahun setelah penembakan Bruce tetap memikirkan tentang peluru yang bersinar dalam kegelapan Mirip dengan roket berwarna silver Dan mirip dengan bintang jatuh Bertahun-tahun sudah dia menyembunyikan dirinya dari dunia luar Tinggal di rumah orang tuanya dalam kesendirian Dia merasa bersalah akan kematian kedua orang tuanya Tapi dia pun sadar Apa yang bisa dilakukan oleh anak 9 tahun Untuk menyelamatkan kedua orang tuanya pada saat itu Alfred yang khawatir akan kondisi majikannya Menyarankan untuk berbaur dengan dunia luar Tapi si Bruce malah menjawab Sambil nunjukin headline dari sebuah koran Lihatlah ini Alfred Dunia yang kau suruh aku untuk berbaur Penuh dengan darah dan kemarahan Tidak ada yang lain selain kekerasan dan pembunuhan Si Bruce Wayne ini membenci semua kekerasan dan pembunuhan itu Dengan segenap jiwanya Namun tanpa sadar dia memotong dan menempel beberapa potongan berita Dengan kasus yang serupa di sebuah ruangan Dengan alasan mungkin jika dia melihat penderitaan orang lain Dia akan melupakan penderitaannya Begitulah menurut dia Namun entah bagaimana saat dia melihat potongan-potongan koran Yang ia tempel malam itu Bruce justru merasa mendengar suara tembakan Suara orang-orang yang menangis putus asa Dan suara tulang yang patah Sepertinya itu adalah suara-suara dari jalanan kota Gotham Sedikit demi sedikit memasuki pikirannya Dan itu membuat Bruce sangat tersiksa Masih dengan penderitaan yang dirasakannya Bruce pun mendengar sesuatu Yang itu sepertinya dari dalam rumahnya sendiri Dia sangat mengenali suara-suara tersebut Suara langkah orang yang tidak dikenalnya Di atas karpet yang sangat dikenalnya Ternyata sekelompok perampok menyerbu rumahnya Para perampok itu mengancam akan membunuh Alfred Bruce yang sangat membenci kekerasan pun marah Dengan keadaan di rumahnya saat itu Bruce yang merasa marah itu pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang para perampok secara brutal Dan para perampok itu mulai menembaki Bruce Lalu Bruce yang mulai kehilangan kendali pun berkata Kau tidak bisa membunuhku Tidak ada peluru yang bisa menyakitiku Tidak ada yang bisa Tapi aku bisa melukaimu Seperti aku melukai yang lainnya Saat mengucap kalimat terakhir itu Bruce pun lepas kendali Hingga kekuatan hit visionnya pun muncul kembali Bruce membakar salah satu perampok itu Dengan hit visionnya Namun dalam keadaan yang tak terkendali itu Tiba-tiba Bruce teringat akan kejadian pembunuhan orang tuanya Lalu Bruce pun kembali pada penyesalannya Yang tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya Sambil bersedih dia bertanya pada Alfred Aku ini apa? Alfred yang mengetahui asal-usul dari Bruce pun Mengajak Bruce turun ke sebuah gua di bawah Wayne Manor Di sana dia menunjukkan pesawat angkasa Yang ditemukan oleh Thomas dan Martha Wayne Bruce merasa akhirnya dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya Dia merasa dirinya seperti kelalawar yang bisa melihat di kegelapan dan mendengar dari kejauhan Di halaman selanjutnya kita melihat gerombolan penjahat yang sebelumnya menyerang Wayne Manor Yang tengah dipertanyakan tentang kegagalan mereka merampok di Wayne Manor oleh seseorang yang misterius Sosok misterius itu lalu mencekik kedua penjahat yang dianggapnya gagal tersebut Sambil tertawa dan kemudian dijatuhkannya ke lantai Lalu di halaman selanjutnya Dua bulan kemudian Di sebuah gedung tua nampak sekumpulan polisi dari GCPD yang tengah menangani serangan teroris Teroris psikopat tersebut diketahui bernama Mick Johnson yang berusia 45 tahun Dia diceraikan oleh istrinya, pengangguran, dan depresi berat Dari data yang diketahui dia pernah diculik sewaktu kecil Dan dia merepresentasikan kemarahannya pada semua orang Dia sudah menjatuhkan enam korban Dua diantaranya adalah anggota kepolisian Belum sempat dia melancarkan aksi selanjutnya Muncullah Batman Psikopat gila tersebut langsung menghujani Batman dengan tembakan Tapi seperti yang kita ketahui Batman yang berasal dari luar angkasa ini kebal terhadap peluru Tidak sampai di situ saja Sadar pelurunya tidak berhasil melukai Batman Psikopat itu pun melempar sebuah granat ke arah Batman Alih-alih menghindar Batman justru menangkap granat tersebut Dan membiarkan granat itu meledak di tangannya Terkejut akan apa yang dilihatnya Teroris itu pun tak sadar bahwa dia berada di ujung gedung Dan dia pun terjatuh Para polisi yang berada di bawah heran Mengapa si psikopat itu malah menjatuhkan dirinya Belum sempat mendarat di tanah Batman menangkap tangan psikopat itu Dan menjatuhkannya ke arah para polisi GCPD Dan para wartawan di bawah mengabadikan foto dari Batman Yang langsung terbang meninggalkan TKP Keesokan harinya Batman langsung terpampang di headline Sebuah koran yang dipegang oleh Lex Luthor Yang memimpin sebuah perusahaan koran Yang dimiliki oleh Wayne Enterprise Luthor sepertinya tidak senang dengan keluarga Wayne Karena dia bersusah payah menjalankan perusahaan tersebut Sementara Bruce bersembunyi di balik benteng Wayne Manor Dan sepertinya Luthor memiliki niat jahat Untuk menguasai Gotham Seperti dia menguasai Metropolis Namun tak lama Bruce dan Alfred datang Sambil berkata Maaf Luthor sepertinya itu tidak akan terjadi Luthor yang sepertinya tidak pernah bertemu langsung dengan Bruce Wayne Terkejut dan bertanya Kau siapa? Alfred pun langsung menjawab pertanyaan itu Ini adalah Tuan Bruce Wayne Bruce yang datang secara tiba-tiba tersebut Langsung menyatakan keinginannya Untuk mengambil alih perusahaan milik ayahnya tersebut Keinginan Bruce yang sangat mendadak tersebut pun Langsung ditentang oleh para peserta rapat yang ada di sana Dan Bruce menjawab dengan singkat Bahwa dia bisa melakukan apa saja Karena itu adalah perusahaan ayahnya Yang sekarang telah menjadi miliknya Lex Luthor terlihat tidak senang dengan apa yang Bruce katakan Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan kepemimpinan perusahaan tersebut Kepada orang yang tidak tahu apa-apa Bruce menjawab dengan singkat Bahwa dia mengetahui tentang ledakan yang terjadi di perusahaan kimia milik Luthor Dan Luthor berusaha untuk bersembunyi selama berbulan-bulan Luthor yang mendengar itu langsung terdiam dan menyimpan kekesalannya Ternyata Bruce diam-diam telah mempelajari tentang latar belakang Luthor Dia tidak mau Luthor melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya di Metropolis Ya setelah Bruce mengambil alih pemimpinan Dia langsung merekrut para karyawan terbaik dari berbagai perusahaan koran Dan salah satunya adalah Lois Lane dari Daily Planet Lois Lane sepertinya terlihat kagum akan Bruce Dia berpikir Gotham Gazette atau perusahaan koran milik Bruce Akan merubah Gotham ke arah yang lebih baik Suatu hari Lois Lane yang sedang berjalan tidak sengaja bertemu dengan Luthor Yang langsung menyapa Louis dengan sinis Louis pun langsung diundang untuk masuk ke dalam limo yang ditumpangi oleh Luthor Terjadilah perdebatan antara Louis dan Luthor Louis merasa bahwa Luthor hanya menjalankan perusahaan koran Untuk melindungi reputasinya Agar koran yang dipimpinnya tidak menuliskan berita negatif tentang dirinya Namun Luthor sepertinya tidak peduli Dia merasa bahwa mereka sepertinya berjodoh karena dipertemukan kembali di Gotham Louis yang tidak senang akan perlakuan Luthor pun langsung menamparnya Luthor hanya berkata bahwa Gotham dan Louis akan menjadi miliknya Dan limo milik Luthor pun langsung melaju kencang menjauhi apartemen Louis dan melemparkan Louis ke jalan Sepertinya Luthor sengaja melempar Louis di daerah sepi Dan disana sepertinya banyak preman Ketika Louis hendak diserang oleh sekelompok preman Batman yang sedari tadi mengikuti Louis langsung menghadang dan menghancurkan mereka Dia membakar daging mereka mematahkan tulang mereka Ya dia adalah hewan psikopat yang berbahaya Setelah menghajar para preman yang hendak mengganggu Louis tadi Batman pun langsung menawarkan pertolongan kepada Louis Namun tanpa disangka Louis malah menepis tangan Batman dan berkata Jangan dekati aku Tanpa berkata apa-apa Batman pun langsung pergi meninggalkan Louis Suatu malam Louis yang bekerja hingga larut malam datangi oleh Bruce yang sepertinya lagi lembur juga Louis menceritakan semua pada Bruce tentang Luthor, Batman dan tentang kehidupan pribadinya Ya seperti curhat gitulah Louis sepertinya tidak menyukai Batman yang memiliki kekuatan dan penuh dengan kekerasan Berbeda dengan Bruce yang terlihat penuh dedikasi di mata Louis Dan kemudian mereka pun menutup pembicaraan dengan berciuman The Gazette yang dipimpin langsung oleh Bruce sepertinya menggali informasi yang lebih dalam tentang Luthor Mereka menemukan informasi tentang penjualan obat ilegal seharga miliaran dolar Dan penyelundupan barang-barang yang semuanya tertuju pada Lex Luthor Tapi mereka belum bisa mendapatkan bukti nyata yang mengarahkan langsung pada Luthor Luthor yang merasa tidak senang langsung menyerbu masuk ke The Gazette dan langsung menuju kantor Bruce Di dalam ruangan Bruce, Luthor menjelaskan bahwa setelah ledakan di pabrik kimianya Dia langsung menjadi seseorang yang baru, seseorang yang berbeda Dan Luthor membuka topengnya yang selama ini dia pakai Ternyata selama ini dia pakai topeng yang mukanya seperti Lex Luthor Dia menjelaskan bahwa saat terjadi ledakan Lex Luthor meninggal karena banjir bahan kimia dan api Dan dia pun terlahir kembali sebagai The Joker Setelah menjelaskan siapa dirinya, Joker langsung menyerang Bruce yang membuat Bruce terlempar keluar jendela Joker langsung menculik Louis dan terbang bersamanya Dia mengungkapkan rencananya untuk mengambil alih Gotham dan memulai serangannya Tak lama kemudian si Batman pun tiba Tanpa basa-basi dia pun langsung menghanjar Joker Secara tak terduga ternyata Joker telah memerintahkan pasukan tentara bayarannya Dilengkapi dengan senjata, granat, bom api, tank dan segala hal yang bisa dibeli dengan uang Lex Corp Dia bermaksud untuk mengambil kendali kota dan membuatnya kembali dalam file yang melengkung sendiri Yaitu negara bangsa-bangsa Jokerannya yang merdeka Batman yang merasa geram langsung ingin membunuh Joker dengan menjatuhkannya dari ketinggian Namun ternyata Louis yang sedari tadi memperhatikan pertarungan mereka Terlihat sedih akan apa yang dilakukan Batman Sadar dirinya diperhatikan oleh wanita yang dicintainya Batman pun langsung menggapai Joker sebelum ia terhempas ke tanah Dan ia pun langsung membawa Joker ke penjara Setelah menyelesaikan urusannya dengan Joker Batman pun kembali ke kota untuk menyelamatkan kotanya Dia menghadang dan menghabisi semua pasukan bayaran Joker Batman akhirnya menghentikan semua kegilaan dari pasukan Joker Setelah menghentikan semua kegilaan yang dimulai Joker Batman pun kembali pada Louis Louis berkata bahwa apa yang dilihatnya hari ini berbeda dengan Batman yang sebelumnya Bahwa Batman bisa menjadi simbol dari harapan warga kota Gotham Batman menyangkalnya dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki semua yang dikatakan Louis Louis yang sepertinya sudah mengetahui identitas asli si Batman pun menjawab Batman memang tidak memilikinya Tapi Bruce Wayne bisa ujar Louis sambil melepaskan topeng Batman Lalu mereka pun berciuman lagi Dan cerita pun selesai Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada Cerita ini mengisahkan bahwa roket yang bawa Kal-El dari planet asalnya itu bisa saja mendarat dimanapun Dan sang penulis si GM Dematais berhasil menggambarkannya dalam cerita one shotnya ini Bahkan sang penulis pun berandai-andai bagaimana jika roket itu jatuh ke Afrika Selatan Dan dia ditemukan oleh kepala suku Zulu atau pendiri kerajaan Zulu di Afrika Selatan Atau dia jatuh di komunitas petani China Atau bahkan jatuh ke tangan diktator yang kejam Seperti yang pernah DC Indonesia bahas di video Superman Red Sun Dan mungkin bisa juga jatuhnya ke Indonesia kali ya Dan pastinya cerita dari Superman pun akan berbeda dengan cerita aslinya Nah bagaimana tanggapan kalian tentang video komik Superman Speeding Bullet ini Bagikan tanggapan kalian di kolom komentar ya Baik itu kritik maupun sarannya Supaya kami lebih baik lagi ke depannya dalam membuat video komik seperti ini Tekan tombol like video ini jika kalian suka Atau tombol dislike jika kalian tidak suka Dan bagikan juga video ini ke semua sosial media kalian Baik Facebook, Whatsapp, ataupun Instagram Agar para fans DC lainnya bisa menikmati video komik ini Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Sampai jumpa di video selamat menikmati 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 video selamat menik